FND memangkas jumlah cuti bersama dan mengubah sejumlah tanggal libur nasional. Keputusan itu tertuang dalam surat keputusan bersama SKB yang ditandatangani Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia, Menteri Agama Yaakut Kolil, dan Menteri Pan-RB Cahyokumolo. Libur yang diubah, antara lain, libur Tahun Baru Islam yang sedianya jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021, diubah menjadi Rabu 11 Agustus 2021. Kemudian libur Maulid Nabi yang sedianya jatuh 19 Oktober menjadi 20 Oktober, sementara cuti bersama Natal 24 Desember ditiadakan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengungkapkan alasan pemerintah menggeser dua hari libur keagamaan dan meniadakan satu hari cuti bersama 2021 untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan berkenaan dengan masih merebaknya pandemi COVID-19. Karena itu pemerintah memutuskan untuk mengubah libur nasional dan cuti bersama 2021 demi melindungi masyarakat dari penularan virus corona. Muhajir juga mengatakan perubahan libur nasional dan cuti bersama 2021 sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Dodo. Ada tiga poin yang perlu saya bacakan di sini, yaitu bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, tadi yang sudah saya singgung, maka pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama. Yaitu yang A, libur tahun baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi hari Rabu 11 Agustus 2021. B, untuk libur maulud Nabi Besar Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Yang C, untuk libur cuti bersama hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan. selamat menikmati.